Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel Suryaman Service Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengalaman saya Tentang cara memperbaiki sebuah TV tabung ya Ini merek Votray ukuran 21 inch ya Oke Kita coba dulu teman-teman Ini coloknya Kita coba colokan ya Oke teman-teman Bisa dilihat lampu indikator sudah menyala ya Oke sudah menyala Dan Coba kita tekan tombol power ya Oke gak ngefek Oke kita coba pencet tombol program ya Oke TV dalam kondisi standby Atau tidak mau start ya Oke langsung saja kita akan coba bongkar TV nya Kita lihat-lihat dulu teman-teman Oke Oke TV sudah saya buka dan sudah saya bersihkan teman-teman Oke Tadi banyak debu-debu yang menutupi mesin ya Oke langsung saja kita akan coba Tes ya Atau saya ukur tegangan pada bagian power supply ya Oke dan karena Semua komponen masih Kelihatan normal ya Kita akan lakukan pengetesan Atau pengukuran pada mesin TV ini ya Oke di area Regulator Power supply Oke area sini Kita nanti akan Coba ukur dengan menggunakan Multitester digital ya Oke langsung saja kita akan Tes Mesin TV nya ya Apakah Tegangannya normal Atau tidak ya Oke seperti biasa Untuk Ground kita pasangkan ke Ground CLT ya Oke Sudah saya Pasang Dan selanjutnya kita Pasang lagi ya Coloknya Ke Listrik Oke Sudah saya pasang teman-teman Dan kita akan coba Ukur ya Pada Pada output Di Power supply Saya coba Ukur di B plus ya Nah Di bawah elko yang 160 Vol Nah Disini Tegangannya 19 Vol Ya Tuh 19 Vol Ini Tegangannya Drop ya Dan di bawahnya Dan di bawahnya Ini tegangan 24 Vol Ya Kita ukur Ini 4,5 Vol Ya Tuh Dan di bawahnya Dan di bawahnya Ini tegangan Ke IC Chroma 2 Vol Oke Di bawahnya Juga Ini tegangan Untuk Amplifier Ini tegangannya 2,3 Vol Ya Oke Ini Tegangannya Drop semua ya Teman-teman Saya curiga Ini Apa namanya Trimpot ya Oke Langsung saja Kita akan Coba Cabut VR 202 Ya Oke Saya cabut dulu Oke Teman-teman Ini dia Trimpot ya Atau Trimmer Potensio Oke Disini Fungsinya Untuk Meng Adjust Tegangan Output Dari Power Supply Oke Teman-teman Semuanya Ini Saya sudah Punya Pengganti Ya Ini Trimpot 202 Ya Atau 2 Kilo 2 Kilo Ohm Oke Nanti Kita akan Coba Pasang Kembali Ya Oke Trimpot Sudah Saya Pasang Ya Oke Sekarang Kita akan Coba Lagi Ya Oke Saya Saya sudah Colok Dan kita Ukur Lagi Ya Ini Tegangan B Plus Oke Masih 19V Ya Ini Tegangannya Masih Belum Normal Ya Oke Nanti Kita akan Coba Yang Yang ke B Plus Ini Saya Open Ya Oke Resistornya Akan Saya Lepas Dulu Ya Oke Oke Resistor yang ke B B plus Sudah Saya Open Ya Oke Langsung saja Kita colok Kembali Oke Sudah Saya Colok Dan Untuk Tegangannya Oke Ini Sudah Normal Ya Antara 106 Ya Oke Yang ke Ini Sudah Saya Open Nah Ini Tegangan B plus Sudah Normal Ya 106 Oke Kesimpulannya Kerusakan Di bagian Horizontal Ya Entah Itu Playback Atau Juga Transistor Horizontal Ya Oke Nanti Kita Akan Coba Kita Akan Test Ya Kita Cabut Dulu Transistor Horizontal Oke Saya Skip Saja Videonya Oke Ini Transistor Horizontal Ya Dengan Tipe 18 03 Ya Oke Teman Teman Ini Transistor Horizontal Ya Ini Nomor 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 1803 Ya Oke Nanti Kita Akan Coba Ukur Dulu Ya Menggunakan Tester Jarum Ya Atau Tester Analog Karena Karena Saya Sudah Terbiasa Dengan Tester Analog Untuk Mengukur Transistor Dan Dioda Ya Oke Saya Pasang Dulu Probenya Oke Teman Teman Langsung Saja Kita Akan Coba Ukur Transistor Ini Ya Nah Ini Kaki Pertama Kedua Dan Ketiga Ya Oke Ini Untuk Basis Kaki Pertama Collector Dan Emitter Oke Saya Ukur Basisnya Yang Warna Hitam Yang Merah Di Tengah Ya Tuh Jalan Yang Ini Juga Jalan Nah Kalau Posisi Merah Ditukar Seperti Ini Basisnya Di Awal Dan Yang Hitam Di Tengah Tuh Jalan Ini Sudah Rusak Ya Ini Transistor Begitupun Juga Collector Dan Emitter Saya Ukur Tuh Jalan Di Balik Juga Jalan Nah Ini Sudah On Slat Teman Teman Harus Kita Ganti Dengan Yang Baru Atau Yang Cabutan Mungkin Kalau Yang Punya Oke Langsung Saja Saya Skip Saja Videonya Ya Oke Teman Teman Sudah Saya Temukan Penggantinya Ini Dengan Nomor D 1555 Ya Oke Nanti Kita Akan Coba Pasang Ke TV Ya Oke Saya Skip Saja Oke Teman Teman Semuanya Transistor Sudah Saya Pasang Ya Dan Juga Resistor Tadi Yang Sudah Saya Open Kita Pasang Lagi Kita Solder Lagi Oke Langsung Saja Kita Akan Coba Nyalakan TV Apakah Berhasil Atau Belum Kita Akan Coba Oke Oke Saatnya Kita Colok Teman Teman Sebentar Tadi Pas Saya Colok Ini Flipback Berbunyi Bergetar Ya Oke Nanti Kalau Teman Teman Penasaran Nanti Saya Coba Saya Dekatkan Oke Saya Colok Oke Nah Bila Flipback Bunyi Seperti Itu Itu Tandanya Flipback Sudah Rusak Ya Oke Nanti Kita Akan Coba Ganti Ganti Flipback Dengan Yang Baru Oke Oke Teman Teman Ya TV Ini Mengalami Rusak Berat Jadi Rusaknya Itu Bisa Merembet Mulai Dari Transistor Horizontal Hingga 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 Flipback Yang Sudah Rusak Oke Nanti Kita Akan Coba Ganti Flipback Yang Baru Oke Saya Skip Saja Lagi Videonya Oke Flipback Sudah Saya Ganti Ya Oke Dengan Nomor Yang Sama Yaitu BSC 25 T 10 10 A Ya Oke Flipback Sudah Saya Ganti Dan Sekarang Kita Akan Coba Kita Nyalakan TV Ya Oke Teman Teman Langsung Saja Saya Akan Coba Colok Ya Oke Oke Teman Teman Flipback Sudah Nyembur Ya Tuh TV Sudah Nyala Kalau Kita Coba Tekan Menu Oke TV Sudah Kembali Normal Ya Tinggal Kita Atur Fokus Dan Screen Ya Oke Teman Teman Kita Ini Dulu Apa Kita Atur Ya Ini Yang Ini Yang Atas Untuk Fokus Nah Ini Yang Atas Untuk Fokus Yang Ini Untuk Kecerahan Atau Gambar Ya Terang Atau Gelap Oke Untuk Memastikannya Kita Tekan Menu Dulu Dulu Tuh Kalau Kita Tekan Punter Atas Ini Akan Ngeblur Dan Fokus Oke Jangan Sampai Hilang Tuh Kalau Terlalu Terang Kita Turunkan Nah Seperti Ini Teman Teman Oke Yang Baru Belajar Service TV Ini Harus Fokus Jangan Di Skip Videonya Tuh Kalau Yang Bawah Kita Naikkan Ini Semakin Terang Nah Kita Atur Ini 70 Untuk Standarnya Ini Untuk Standar 70 Ini Juga 70 Untuk Warna 50 Oke Ini Tergantung Kita Mau Yang Kayak Gimana Mau Yang Cerah Atau Yang Biasa Oke Nanti Kita Akan Coba Pasang Antena TV Ya Oke Teman Teman Ini Sudah Berhasil Ya Nih Kalau Layarnya Masih Terang Kita Kita Turunkan Screen Ya Oke Nanti Kita Akan Rapikan Teman Teman Oke Terima kasih Buat Semuanya Yang Sudah Menonton Di Channel Suryaman Service Silahkan Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Tekan Dulu Tombol Subscribe Dan Juga Tombol Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Yang Saya Upload Oke Dan Akhir Kata Selamat Malam Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye